Game Roblox ini mungkin akan membuat kalian kebingungan dan tidak bisa tidur di malam ini. Oke, halo teman-teman Roblox. Selamat datang di konten Creepypasta. Pada kesempatan kali ini, Mimin mendapat beberapa request dari video kemarin mengenai sebuah game bernama No Players Online. Di video kali ini, Mimin akan membahas dan menceritakan game ini dari awal kita bermain. Oh iya, game ini sebenarnya bukan sebuah game di Roblox, tapi ada seseorang developer bernama Vue Interactive yang membuat versi Roblox-nya. Tapi, pengalaman bermainnya bisa dibilang 99% sama dengan game aslinya. Nah, yang buat game ini ramai, karena game ini sudah dimainkan oleh Flamingo di saluran Youtubenya. Dan malam ini, Mimin akan menjelaskan dan menceritakan apa yang ada di dalam permainan ini. Oke, tapi seperti biasa Mimin mau ingetin, kalau kalian nggak berani nonton video ini di malam hari, kalian boleh nonton aja di siang hari. Karena, isi dari video ini mungkin akan membuat kalian merasa tidak nyaman. Oke, dijelaskan bahwa game ini terinspirasi dengan sebuah game tembak-menembak yang ada di zaman dulu. Kalian bisa lihat suasana dari game ini. Nah, Mimin sudah mengambil sebuah video dari channel Youtube Bubblystar Roblox. Dan, seperti biasa link video aslinya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini. Oke, jadi, pemilik channel ini sedang memainkan dan mencoba game No Players Online di Roblox. Di awal permainan, kita disuruh untuk berada di suasana yang gelap dan menggunakan headphone. Selanjutnya, kalian akan masuk dan bermain di dalam game tersebut. Kalian akan diberikan sebuah senjata, lalu ada tulisan Looking for Players. Yang artinya, game ini sedang mencari players lain yang sedang online. Walaupun, kalian akan selalu sendiri dan tidak ada yang menemani di dalam game tersebut. Oke, game ini memiliki map yang sangat-sangat sempit. Misi kalian hanya mencari 3 bendera milik musuh yang harus kalian ambil, lalu kalian bawa ke markas kalian. Nah, cukup mudah bukan? Nah, pada saat bermain, kalian akan mendengarkan sebuah lagu yang sangat-sangat aneh dan tidak jelas. Lagu itu muncul dari sebuah music box. Tapi, kalian tidak boleh menghancurkan music box tersebut. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di deskripsi game ini. Yap, kalian harus mengikuti semua aturan yang diberikan, oke? Lalu, keluar dari ruangan music box tersebut, bisa kalian perhatikan bahwa ada sesosok makhluk hitam yang berdiri di seberang. Tetapi, hanya sebentar, lalu ia menghilang. Setelah kalian berhasil mengambil satu bendera dan membawa ke markas kalian, kalian disuruh untuk mencari lagi. Tapi, di pencarian kedua ini, ada suatu ruangan yang tiba-tiba mengeluarkan warna merah. Lalu, ketika kalian dekati... Lampu tersebut tiba-tiba merah. Dan, tidak terjadi apa-apa. Lalu, kalian mendapatkan bendera yang kedua. Hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba, ada seorang player yang bergabung ke dalam game atau server kalian. Dan, nama player tersebut cukup aneh. Bukan hanya aneh, melainkan nama player tersebut terus berubah-rubah. Lagi-lagi, di perjalanan ada sesosok makhluk hitam yang kembali muncul. Lalu, pada saat kalian berhasil membawa bendera musuh yang kedua kalinya, tiba-tiba sosok hitam tersebut akan mendekat ke arah kalian dan kalian sama sekali tidak bisa bergerak. Tetapi, tiba-tiba ia menghilang lagi. Kalian akhirnya bisa bergerak dan segera untuk mencari bendera terakhir, bendera ketiga. Setelah kalian menemukannya, lagi-lagi, di perjalanan sesosok hitam tersebut mendekati ke arah kalian. Tapi, ia tetap menghilang dan tidak menjelaskan apa-apa. Tak lama, ada player masuk ke dalam server kalian. Player tersebut adalah pembuat dari game ini. Ia bernama John Dev. Ia masuk dan berkata di chat yang intinya mengatakan bahwa kalian tidak boleh sama sekali membawa bendera terakhir ke markas kalian. John Dev ini benar-benar melarang kalian. John Dev mengatakan, Bagaimana bisa kamu mendapatkan akses untuk bermain game ini? Lalu, ia berkata bahwa kalian tidak boleh mengumpulkan bendera terakhir, karena nanti server game ini akan mati dan tidak bisa diakses. John Dev mengatakan bahwa ia mengejarkan proyek game ini selama 11 tahun, dan ia tidak mau ada orang yang masuk dan merusak server game ini. Ia juga mengatakan bahwa ada jiwa seorang perempuan yang berada di dalam game ini. Yap, sepertinya itu adalah sosok hitam yang sedari tadi mengganggu kita terus-menerus. Nah, John Dev juga meminta kita untuk leave dan keluar dari game tersebut. Tapi, kalian pun akhirnya membangkang dan tidak mengikuti kemauan John Dev. Kalian membawa bendera terakhir tersebut ke markas kalian. Dan kalian pun di-kick dari server game tersebut. Nah, sebenarnya ada true ending dari game ini. Dan cukup menarik untuk dibahas. Kalau kalian mau, kalian bisa komentar di bawah agar Mimin buatkan part keduanya. Oh iya, kalian juga komentar di bawah teori kalian tentang video ini. Dan teori kalian mengenai game No Players Online. Yang menarik dan menyeramkan akan Mimin kasih love, oke? Nah, jadi gimana video hari ini? Kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan komentar jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi pada video kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye.